Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang saudara-saudaraku Kami dari rakyat kecil Pekerjaan saya hanya petani jagung Ini saya pulang dari sawah Kalau saya pikir-pikir Saya ini bukan siapa-siapanya Bapak Joko Tapi kenapa saya sampai nge-fan kepada Bapak Joko Secara langsung Saya juga belum pernah diberi uang kepada Bapak Jokowi Saya belum pernah Tapi kenapa saya menyanjung Bapak Jokowi di berhasil Secara tidak langsung Saya juga menikmati program-program Bapak Jokowi Programnya apa? Seperti daya nasa Di desa saya itu wilayah Bumi Jauh Baru Kecamatan Mila Batin Seragen Ini dulu jalannya Cek Tata Nguan Terus talu-talu bilang Tanah-tanah sering ambil itu belum ada Tapi sekarang sudah hampir 85% Itu saya berhukur Senang dengan Jokowi Jadi Jadi kemenangan Jokowi itu bukan terpilihnya sebagai Presiden Dua Periode Itu bukan kemenangan Jokowi Tapi kemenangan Jokowi itu adalah keberhasilan yang hati-hati Nah keberhasilan apa? Seperti Instraktur Jalan Toll Berkait program Corona PTSL Serikat gratis Itu juga program video Terus report Itu juga Semenjak Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Sejak 2014 hingga 2019 Alhamdulillah Alhamdulillah Keputusan dari KPU 2019-2024 Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan wakilnya Bapak Amin Makrof Resmi Terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Nah harapan saya Kita tidak usah lah Demu-demu rame-rame tidak usah Yang mau kita demo itu siapa? Kalau ada kerusuhan Rusuhnya itu rusuh sama siapa? Gegirin-gegirinnya rusuh apa? Masuk perang karu bangsa ini Perang kok sama bangsanya sendiri Itu tidak bagus Ingat anak istri yang di luar Yang namanya jihad visabilah Yang benar itu adalah Pagi-pagi bangun itu pergi ke sawah macul Mencari nafkah untuk anak dan istri Untuk menghidupi keluarga Itu adalah jihad yang sebenarnya Itu bro Jihad-jihad seperti itu Jihad visabilah Itu tidak hanya perang Terus sekarang yang kita perang itu siapa? Di zaman Nabi itu jihad perang itu Memerangi orang-orang kafir Nah sekarang apa ada orang kafir itu? Sekarang kita punya agama masing-masing Ada yang kristen, budak, katoli Itu adalah bukan kafir Nah yang diperangi Nabi Muhammad itu adalah orang kafir Orang yang tidak mempercayai dengan adanya agama Perang kok sama bangsa sendiri Mau dipecah belak Tidak perlu Kita menikmati program-program Bapak Jokowi yang luar biasa Kita harus mengakui Kenapa kemarin bensin naik? Kenapa listrik naik? Naik 100 perak aja kok bingung Papua itu adalah saudara kita Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Nah program Bapak Jokowi ini adalah program pemerataan Benpodong rasa Seperti orang Papua itu juga Warga kita Warga Indonesia Saya sudah zaman di belakang itu Bensin yang Papuai sangat perlu Satu sebu Saya kisah bodor Nah kenaikan harga BPM Di sini, di Jawa Tengah Di wilayah Tengah, Jawa Timur Ini untuk mengangkat Pemerataan bagi saudara-saudara kita Yang berada di Papua Jangan dikit-dikit dulu Dikit-dikit dulu Dikit-dikit Oh, sampean itu Papua itu adalah Pertama kali yang menyinari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Dan sekitarnya Karena Papua itu di sebelah timur Indonesia Matahari terbit itu dari Papua sangat Lah Mbak, yuk Kita itu berpikir secara profesional Itu Presiden JOS itu Pak Jokowi Tuh, ya itu Saya juga gak bilang siapa Jokowi Setau saya, Pak Jokowi itu adalah Tukang kayu Itu loh Uri Pen yang pinggir-pinggir kali Nah, waktu itu 2011 Pas Pak Jokowi itu jadi Walik Hurtang Beliau itu sering naik sepeda onel Naik sepeda motor itu Kalau malam itu Beliau itu Sering nongkrong di warung-warung Hik itu loh Nongkrong, minum teh Makan tusang, makan singkong Itu Pak Jokowi Saya ketemu Kalau pas di warung Hik Nah, kalau semenjak jadi Presiden Yolah omong saya itu Rakyat-raakyat Tapi saya sempurna lanjutkan program-program Bapak Jokowi Saya dukung Terima kasih